Halo adik-adik semuanya, selamat datang di Lulus Learning. Di kesempatan kali ini, kakak akan membantu adik-adik berlatih soal-soal ujian tengah semester 1, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 1 SD. Number 1, which picture shows good morning? Gambar yang mana yang menunjukkan good morning atau selamat pagi? A, B, or C? Ya, it's A. Good morning. Gambarnya yang cocok adalah A. Kalau yang B ini sudah siang ya, mataharinya di atas. Ini good afternoon. And then yang C, good night. Number 2, ini adik-adik isi kira-kira yang tepat pilihannya yang mana? Nah, ada G, blank, blank, D, and then A, blank, 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 N, blank, O, blank. Nah, kita lihat pilihannya. A, good day. B, goodbye. C, good afternoon. Ya, ini yang cocok adalah kita coba isi. Jadi, yang C ya, good afternoon. Number 3, which picture shows good night? Gambar mana yang menunjukkan good night atau selamat malam? A, B, or C? It's B. Number 4, Anita. Good afternoon. Bimo. Good, blank, Anita. A, morning. B, afternoon. C, evening. Ya, ini dia mengatakan good afternoon. Maka, kita menjawab good afternoon too. Atau di sini namanya good afternoon, Anita. Jadi, yang tepat adalah yang B. You meet your friend at 1 p.m. You say, kamu ketemu teman jam 1 siang. Kamu bilang apa kalau mau menyapanya? A, good afternoon. B, good evening. Or C, good night. Ya, yang paling tepat adalah A, good afternoon. Number 6, Anita. How are you? Bimo. Blank, thank you. A, hello. B, good morning. C, I am fine. Jadi, Anita bertanya, How are you? Artinya, apa kabarmu? Nah, kalau orang nanya, apa kabar? Berarti kita jawab yang C. I am fine. I am fine. Thank you. Kabarku baik. Terima kasih. Number 7, kata mana yang kita gunakan untuk mengatakan halo dalam bahasa Inggris? A, bye. B, good morning. Or C, hello. Halo, kita sebut dalam bahasa Inggris, hello. Number 8, cici name is my. The correct sentence is, Nah, jadi ini kalimatnya belum tepat ya, masih acak-acakan. The correct sentence, kalimat yang tepat adalah yang mana? A, my cici is name. B, cici is name my. C, my name is cici. Nah, nomor 8 ini, kita mau menyampaikan nama gitu ya, atau memperkenalkan nama kita. Ini dimulai dengan my dulu, jadi ini nomor 1, kemudian name, my name, lalu is, lalu cici. Jadi, my name is cici. Namaku adalah cici. So, pilihan yang tepat adalah cici. C, my name is cici. Anita, hi, I'm Anita. What's your name? Alex, blank Alex. Anita, nice to meet you Alex. Pilihannya kita lihat dulu ya. A, hi, B, my name is cici, hello. Jadi, Anita di sini mengatakan, Halo, atau hai, aku Anita. What's your name? Siapa namamu? Nah, karena dia nanya namanya siapa, jadi Alex perlu kasih tahu namanya siapa. Di sini blank Alex. Nah, jadi kita cari kata namaku adalah Alex. So, yang tepat di sini adalah my name. My name is Alex. Next, nice to meet you means A, apa kabarmu? B, kabarmu baik? C, senang bertemu denganmu. Ya, nice to meet you artinya adalah... C, senang bertemu denganmu. Number 11, I am Jojo. Blank, made. A, I am, B, U, R, C, U. Nah, jadi ini tulisan yang ngomong Jojo ya. Dia hanya mengarah ke Jojo. Jadi, Jojo aja yang berbicara. I am Jojo, berarti you are my day. Kita nggak bisa dibilang I am my day, karena yang ngomong di sini Jojo. You, my day, tidak tepat. Adik-adik perlu tambahkan are. You are my day. Number 12, what number is it? A, 3, B, 4, C, 5. Angka berapa ini? Ini angka 5. Dan 5 adalah 5. Number 13, my number is... A, 2, B, 1, C, 0. Angka saya adalah... C, 0, 0 adalah 0. Number 14, what number comes after 6? A, 3, B, 6, C, 7. Angka berapa setelah angka 5? Jadi, after setelah. Kita lihat. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Berarti yang A bukan. Bukan 3 ya. 3 ini 3. 6, 7. Nah, setelah 5, yang persis adalah... Yang 6. Jadi, jawabannya adalah... Yang B. Number 15, what is the number in between 8 and 10? Berapa angka di antara 8 dan 10? A, 7, B, 6, C, 9. Nah, kita lihat. In between. Between berarti di antara 8 dan 10. Ini 8, ini 10. Jadi, di antaranya adalah 9. Oke, so, yang tepat adalah C, 9. Oke, adik-adik, seperti itu ya untuk latihan kali ini. Semoga membantu kita berjumpa lagi di latihan pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching.